Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku kaum muslimin dimanapun berada yang dirilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bersyukur kepada Allah dengan senantiasa Mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Bersolawat kepada baginda akum rasulullah s.a.w dengan senantiasa mengucap Allahumma sulli ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad Alhamdulillah kesempatan kali ini Allah masih memanjangkan usia kita Sehingga sampai detik ini kita masih bisa bernafas Nyawa masih melekap dalam diri kita Tanpa kita ketahui kapan Allah subhanahu wa ta'ala akan menganggil kita Untuk soan menghadapnya Terlebih saat ini kita berada di bulan Ramadan Bulan yang penuh barokah Bulan Dimana kita disyariatkan untuk menjalankan ibadah puasa Di siang harinya dan disunnahkan untuk senantiasa menghidupkan malam Malamnya Dengan ibadah-ibadah sunnah untuk mendatkatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sahabatku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah Salah satu diantara Hikmah atau manfaat dari puasa yang kita jalankan di bulan sejarah Ramadan ini adalah Bahwa Puasa merupakan perisai Puasa merupakan Benteng bagi kita Yang akan melindungi kita Dari sengatan api neraka Di dalam sebuah hadis kudsi yang direwayatkan oleh Imam Ahmad Beliau baginda agung Rasulullah s.a.w. Yang menyandarkan ucapan beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena memang merupakan hadis kudsi Yaitu hadis yang sumbernya langsung berupa wahyu dari Allah Namun redaksinya berasal dari baginda agung Rasulullah s.a.w. Itulah pengertian dari hadis kudsi Sabda beliau Asyamujunnatun Yastajenu Bihal abdu Minanar Kuasa merupakan Perisai Yang melindungi seorang hamba Dari api neraka Puasa itu adalah milikku dan aku Yang akan memberikan pahala kepada mereka-mereka yang melakukan Atau melaksanakan puasa Sahabatku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah Mari kita coba untuk mengurai apa sebenarnya yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala Melalui lisan baginda agung Rasulullah s.a.w. dalam hadis kudsi ini Bahwa asyamujunnatun Puasa itu merupakan Perisai Yastajenu bihal abdu Minanar Yang mampu melindungi seorang hamba Seorang muslim Seorang mu'min Dari api neraka Kalau kita merujuk Kepada pengertian puasa Puasa itu adalah Al-Imsak Yang namanya puasa itu adalah Menahan diri Dari segala sesuatu Yang membatalkan puasa Mulai dari terbit fajar Hingga terbenamnya matahari Maka saudaraku kaum muslimin Dimanapun berada Ketika puasa itu betul-betul dilakukan Dengan sebenar-benarnya Maka seorang mu'min Seorang hamba Tentu dia tidak akan pernah Melakukan hal-hal Yang bisa membuat puasanya batal Pertama Yang kedua Dia tidak akan pernah Melakukan Puasa Yang puasanya itu sia-sia saja Karena disebabkan dia melakukan Hal-hal Yang menyebabkan Nilai Kualitas puasanya itu Akan hilang Karena itulah Maka Puasa ini sesungguhnya Tidak sekedar Menahan diri Dari Lapar Dahaga Dan seterusnya Tidak Tetapi dia juga merupakan Perisai yang membentengi Diri seseorang Diri seorang mu'min Dari Hal-hal Yang dilarang oleh Allah Dari kemaksiatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terlebih Ketika dia sudah Melakukan hal itu semua Maka dia tidak akan Masuk ke dalam neraka Karena dia telah Menghindarkan dirinya Mencegah dirinya Dari melakukan Perbuatan-perbuatan Perilaku Yang bisa Menjerumuskan dia Kedalam api neraka Itulah makna Bahwa Asyamu junnatun Yistajinnu biha Al-abdu Minanna Seorang yang berpuasa Dan dia ingin mendapatkan Hikmah yang besar Dari puasa yang dia lakukan Tentu dia tidak akan Melakukan kemaksiatan Karena maksiat Bisa Mengurangi Nilai kadar Dari puasa yang dia lakukan Tentu dia tidak akan Melakukan Ghibah Mengapa? Karena ghibah Bisa menghabiskan Pahala dari puasa yang dia lakukan Tentu dia tidak akan Melakukan zina Kenapa? Karena zina Secara otomatis Akan membatalkan Puasa pun pula Akan Merubah Puasa yang dia lakukan Menjadi sebuah siksa Karena puasanya sudah hilang Dengan dosa yang dia lakukan Karena itulah Puasa merupakan Junnatun yastajin Nubihel abdu Minenar Puasa itu merupakan Perisai yang bisa Membentengi diri Seseorang Untuk Masuk ke dalam Api neraka Dan ingat Orang-orang yang melakukan Puasa tetapi mereka Tidak mampu Untuk menahan dirinya Dari segala sesuatu Yang mengurangi Kadar nilai Dari puasa itu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di dalam sebuah hadis Itu mengatakan Kamin so'i min laisa lahu Min siyamihi illal yu'wal atas Banyak orang yang melakukan puasa Tetapi Dia tidak mendapatkan Apa-apa Kecuali al yu'wal atas Kecuali hanya sekedar Lapar Hanya sekedar Daga Tetapi pahalanya Dia tidak akan mendapatkan Sama sekali Karena itulah Puasa yang sesungguhnya Adalah puasa Yang mampu Untuk membentengi kita Dari api neraka Dan membentengi kita juga Artinya Dari segala sesuatu Perbuatan-perbuatan Yang Membuat nilai Dari puasa Itu Hilang Pada akhir hadis tersebut Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Wahua li Wa anajizibihi Sekali lagi Ini sabda Rasul Yang disandarkan kepada Allah Karena ini adalah hadis Kudsi Berarti Allah Yang kemudian Bersabda Allah yang berfirman Tetapi melalui Lisan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itulah pengertian Hadis Kudsi Wahua li Wa anajizibihi Puasa itu adalah milikku Kata Allah Wa anajizibihi Aku yang akan memberikan Balasan Bagi Orang-orang yang berpuasa Ini unik Menarik Mengapa? Kalau puasa Ibadah-ibadah yang lain Allah tidak menegaskan Dengan Anajizibihi Tidak menegaskan Bahwa itu adalah milikku Tetapi Khusus Untuk puasa ini Allah subhanahu wa ta'ala Menegaskan Asomuli Wa anajizibihi Puasa itu adalah milikku Dan aku yang akan Memberikan pahala Bagi mereka-mereka Yang melakukan puasa Mengapa demikian? Puasa Merupakan Satu-satunya Ibadah Yang bersifat Siri Yang tidak ada Seorang pun yang tahu Melainkan Allah Dan Orang yang melakukannya Karena itu Seberapa kadar nilai Puasa yang dilakukan Oleh seseorang Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang tahu Karena itulah Allah sendiri Yang akan memberikan Pahala bagi mereka-mereka Yang berpuasa Semoga puasa yang kita lakukan Betul-betul Tidak berkurang kadar nilainya Sehingga puasa kita Sehingga puasa kita Tidak hanyalah sekedar Lapar dan dahaga Melainkan Kita bisa Menjadikan puasa Yang kita miliki Ini adalah Sebagai sebuah perisai yang bisa melindungi diri kita Dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih Semoga bermanfaat Wallahul mu'afiq ila qawamil tarik Billahi taufiq wal hidayah Wa minal rasul Sallallahu alaihi Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih